Dua pemain keturunan Sandy Walls dan Jordi Aman hanya ikut dalam rombongan timnas Indonesia ke Bandung Jawa Barat. Keduanya ternyata turut berlatih bersama skuad Garuda di Stadion Sidoi. Sadi Walls dan Jordi Aman menyambangi Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Namun meski perubahan kewarganegaraan mereka belum rambung, keduanya sudah diizinkan berlatih bareng timnas Indonesia. Salah satu momen unik terlihat bagaimana kedua pemain tersebut nampak juga berlatih bersama pemain naturalisasi yang telah lama membela timnas Indonesia, yaitu Stefano Lilipali. Lilipali memang berhasil melakukan comeback ke timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Pemain senior ini memang menjadi salah satu pemain yang memiliki kemampuan luar biasa. Stefano Lilipali pun berharap berjodoh dengan Sintayong dan bisa menembus skuad timnas Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Sedangkan berkas naturalisasi Sandy Walls dan Jordi Aman diketahui telah rambung di Kemenkumham Republik Indonesia. Selanjutnya berkas keduanya akan dibawa ke Sekretariat Negara. Sama-sama diberikan kepercayaan sebagai pemain naturalisasi. Jordi Aman, Sandy Walls, dan Stefano Lilipali nampak berlatih serius dan ingin memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Lilipali menyatakan bakal berjuang semaksimal mungkin selama pemusutan latihan. Ia akan mencoba mempelajari keinginan Sintayong setiap sesi latihan. Jika dipercaya tampil melawan Bangladesh, ia akan bekerja maksimal. Sebelum terbang ke Kuwait untuk kualifikasi Piala Asia 2023, tim Garuda terlebih dahulu menjalani pertandingan uji coba melawan Bangladesh. Pertandingan melawan tim penghuni peringkat ke-188 FIFA akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton Timnas Magazine. Untuk informasi seputar timnas Indonesia lainnya, sudah cantikah siap kan? So, seistun terus ya! Terima kasih sudah menonton!